Insta plugin WordPress website secara otomatis melalui dashboard atau secara manual via cPanel hosting. Cara insta plugin WordPress sangatlah mudah untuk kita lakukannya. Tanpa plugin, WordPress hanyalah sebuah platform blog yang sangat sederhana sekali. Plugin memperbolehkan kita untuk menambahkan berbagai fitur baru di WordPress website yang sedang kita kola atau maupun milik kita secara pribadi. Dengan adanya ribuan plugin gratis dan premium, kita bisa mencustomize WordPress sesuai dengan keinginan yang Anda mendaki. Ada beberapa cara dalam melakukan instalasi plugin di WordPress. Untuk mempermudah, biasanya proses instalasi langsung bisa Anda lakukan di dashboard WordPress. Namun, ada saatnya plugin tersebut tidak dapat berjalan di versi WordPress tertentu. Sehingga Anda perlu melakukan upload plugin secara manual di WordPress melalui cPanel hosting. Dalam video tutorial WordPress kali ini, saya akan memberikan solusi dua cara install plugin WordPress dari pengalaman pribadi saya pada saat melakukan operasional dan mengoptimasi website WordPress yang saya miliki. Baik otomatis maupun manual bisa kita lakukan untuk menginstal plugin WordPress baik itu di dashboard maupun di cPanel. Saya, Indra Kusuma Sejati akan berbagi pengalaman untuk memberikan kepada sahabat pemula yang ingin belajar WordPress tentang website melalui video di channel saya pribadi ini. Untuk install plugin WordPress, situs web otomatis melalui dashboard atau secara manual bisa kita lakukan di cPanel hosting. Mari kita ikuti langkah install plugin WordPress yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda bisa melakukan install plugin secara otomatis melalui dashboard WordPress website yang Anda kelola. Login ke halaman dashboard WordPress, masukkan username dan password Anda. Lanjutkan, Anda login untuk dapat masuk ke halaman dashboard WordPress, website yang sedang Anda kelola, ataupun dashboard website yang Anda miliki. Setelah itu, arahkan cursor menuju ke bila sebelah kiri. Dan, klik tulisan add new plugin. Maka, akan terbuka halaman plugin yang dapat Anda pilih. Pada halaman ini, Anda dapat memilih plugin sesuai kebutuhan WordPress website Anda. Setelah Anda klik tombol install, tunggu sejenak hingga selesai. Biarkan proses perjalanan. Setelah selesai, Anda bisa langsung menekan atau mengklik untuk mengaktifkan plugin di dalam dashboard WordPress Anda. Anda dapat lihat melalui halaman plugin WordPress website yang Anda miliki. Sampai di sini, install plugin di dashboard WordPress website Anda secara otomatis sudah selesai Anda kerjakan. Bila terjadi masalah atau terjadi crash, tidak sempurna, Anda tidak perlu khawatir. Bukan berarti Anda tidak bisa melakukan install. Anda hapus plugin yang tadi Anda install, bila terjadi crash. Setelah itu, Anda reload di refresh, biar halaman tersebut segar. Kita masuk pada langkah yang kedua. Di langkah kedua ini, Anda akan melihat solusi untuk melakukan install plugin WordPress website secara manual di cPanel hosting. Yang pertama, di langkah kedua, Anda harus menuju terlebih dahulu ke halaman website WordPress.org. Lalu pilih plugin yang Anda akan install di website WordPress Anda. Setelah itu, Anda tentukan pilihan Anda, kemudian klik tombol download. Anda buka halaman login cPanel hosting. Dilanjutkan isi username dan password pada kolom yang tersedia di sana. Setelah berhasil login di dashboard cPanel hosting, Anda bisa langsung menuju ke pencarian. Di dalam menu file, di sana Anda akan menemukan folder menu file manager. Di dalam file manager ini berfungsi untuk pengelolaan file di cPanel. Tulisan file manager bisa Anda klik, lalu Anda akan diarahkan ke dalam halaman file manager. Di halaman file manager cPanel hosting, Anda harus melakukan upload file plugin yang telah tadi Anda download. Selanjutnya, Anda masuk ke folder public html, dpcontent, plugin, dpcontent, plugin, kemudian Anda dapat pilih menu upload yang ada di sebelah atas file manager Anda. Selanjutnya, Anda akan langsung dapet klik slide file untuk memilih file plugin WordPress yang telah Anda download. Tadi. Selanjutnya, Anda tunggu proses upload file plugin WordPress hingga selesai. Setelah itu, silakan klik tombol yang ada di bawah tulisan go back. Klik tombol yang dilakukan. Tadi pilih file plugin barek. Extensi. zip yang baru Anda download tadi. Setelah itu, Anda dapat arahkan kursor, klik kanan pada file tersebut. Anda dapat menggunakan mouse untuk memilih menu ekstrak lalu Anda dapat menunggu hingga proses ekstrak tersebut selesai lanjutkan ke proses selanjutnya Anda login dulu ke dalam dashboard WordPress setelah Anda masuk ke halaman dashboard WordPress website yang Anda kelola arahkan cursor ke menu plugin silahkan cari plugin yang Anda download tadi lalu Anda dapat memilih tombol untuk klik aktif plugin maka plugin WordPress telah sukses terinstal di website yang Anda kelola atau Anda miliki selama lama Anda telah berhasil menjalankan 2 langkah 2 step yang Anda bisa lakukan bila step pertama gagal Anda tidak perlu khawatir langsung Anda lakukan pada step langkah kedua secara manual melalui si panel hosting milik Anda karena Anda telah berhasil install plugin WordPress website maka sampai disini video tutorial khusus untuk untuk install plugin WordPress di dashboard secara otomatis maupun secara manual yang Anda bisa lakukan via si panel hosting kita ingin semoga bermanfaat dan dapat memberikan solusi bagi Anda para pecinta dan pelaku yang sedang belajar untuk mengetahui lebih jauh tentang WordPress yang Anda sedang kelola selamat menikmati salam kreatif dari 100 orang sejati selamat menikmati Terima kasih.